tergantung kalau untuk dosis kita memang kalau buah kita gimana caranya biar untuk menjadi buah super Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat petani semuanya terima kasih dan selamat datang di channel Mitra Bertani TV masih bersama saya Farid Budianto pada kesempatan pagi hari ini saya berada di lahan di lereng gunung Telomoyo Ngablak, Magelang, Jawa Tengah di sebelah kanan kiri saya ini ada tanaman tomat kapasitas 3000 tanaman dengan 3 jenis varitas hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana cara budidaya tomat dengan aplikasi humid asid yang nanti berdampak banyak hingga tanaman beda sebagus ini dan yang selanjutnya nanti bagaimana tips agar buah bisa besar dan berbobot oke teman-teman tanpa lama-lama lagi kita langsung berkenalan dengan beliau bangga Pak bisa berkenalan langsung dengan sahabat petani semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Bapak Sarno Dwi Cahyo asal Dusun Tanggulangin, Desa Pandian Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini sahabat tengah oke terima kasih Pak Sarno sudah memberkankan diri dengan sahabat petani semuanya untuk lebih jelasnya Pak kita akan bertanya dari awal dari pengolahan lahan ini gimana Pak prosesnya yang Pak Sarno lakukan ini pengolahan lahan awal ini tidak dicangkul oke tidak dicangkul cuma disemprot langsung dikasih pupuk besar oke nah itu langsung kita tutup lagi tapi sebelum tutup mursa saya pakai umat umi asid power soil oke berarti ini Pak bagaimana ini juga ini Pak setelah jadi apa itu buludan atau bedengan setelah di aplikasi dengan apa itu pupuk kandang ya Pak ya itu ini Pak setelah jadi ini atasnya ini Pak di aplikasi umi asid ya Pak ya semuanya kocor kocor pakai umi asid itu gini dosisnya berapa ya Pak yang digunakan ini untuk 3000 batang kita pakai 2 kilo oke berarti dari 3000 batang tanaman tomat menggunakan 2 kilo umi asid power soil Pak Sarno kalau boleh tahu menggunakan umi asid sudah berapa lama ya Pak kalau untuk umi asid kita sudah lama mungkin sekitar kurang lebih 3 tahunan oke 3 tahun itu apa Pak yang dirasakan kok sampai saat ini sudah 3 tahun kok masih terus menggunakan Pak yang jelas gini disini itu kan untuk tanah memang sudah rusak karena kimia makanya kita kan cari untuk pembenah tanah itu apa untuk menitabilkan bihar tanah gimana caranya kita cari karena kita kenal sama umi asid itu saya coba terapkan kok ternyata selama ini kita pakai hasilnya bagus yang jelas untuk memperbagus karakter tanaman sekitar akar dulu yang jelas kan untuk fondasi tanaman itu kan dari akar oke ini Pak apakah ada Pak mungkin kasus yang sudah pernah terjadi dan sebelum dan sudahnya bisa dengan Pak diceritakan juga Pak kepada serat petani semuanya untuk pengalaman saya selama 3 tahun ini memang saya rasakan perbedaannya memang sangat sangat terjelas terlihat dulu kena sering kena penyakit keriting kalau untuk tomat sebelum kita mengenal itu ada yang apa yang jelas layu layu juga sudah berkurang untuk saat ini dengan PH nya tadi bisa netral atau lebih naik lagi layu juga ini ya Pak bisa berkurang gitu ya Pak layu juga berkurang karena kan kalau untuk PH yang bagus itu memang di karakter tanaman itu lebih cenderung lebih bagus kalau tadi untuk ini Pak bahan aktif untuk inseknya apa ya Pak kalau untuk insek kita bahan aktif emamektin untuk kutu kebul kita pakai asifat asifat tergantung ini Pak apa yang menyerang apa yang menyerang oke tentang insek sudah kita tanyakan juga ini Pak saat ini kita tentang fungisida bagaimana untuk menjaga daun ini agar tetap bertahan saya disampaikan juga Pak untuk tomat kalau kita rata-rata biasa pakai funginya itu mankosep simoxanil klorotanonil itu bagaimana Pak penggunaannya apakah dibarengkan atau selang seling atau bagaimana Pak kalau untuk mankosep kita terus kalau untuk simoxanil sama klorotanonil itu selang seling kalau tadi saya juga sempat mendengar Pak Pak Sano juga ini Pak ada apa itu mineral ya Pak kalau kita mineral memang susur pakai sebagai selingan mineral itu di gunung tanaman yang di gunungkan apa tadi ya Pak untuk mineral kita pakai cover oke sebagai yang jelas itu mineral betul untuk tanaman kan mineral yang jelas untuk nutrisi juga penting oke memang Pak buahnya itu juga besar dan juga kayak mentes gitu ya Pak kalau saya lihat ini apa Pak mungkin bisa disampaikan juga Pak kalau kita untuk di buah yang jelas kita pakai kalium yang jelas untuk kalium itu kita pakai untuk tomat sebagai pembesar atau apa pengisi buah pengisi buah jangan lupa kita juga pakai kalsium oke untuk daya tahan untuk tanaman sendiri oke tadi apa yang di gunungkan merknya Pak kalau untuk kalium yang jelas ini jelas kalinet kita pakai kalinet kaliumnya kita pakai itu dari awal itu yang jelas kan cair kita paling senang untuk pokok tomat cair kita kan untuk yang granul kita dulu pernah pakai tapi kita cenderung untuk di tomat itu memang di cair lebih ini Pak lebih cepat serap gitu ya Pak kalau cair kan cepat serap oke kita apa waktu mudanya itu tidak terlalu lama kalau untuk 2 cc ini berapa tutup Pak untuk ini kalinet itu kita pakai untuk per tangki 16 liter kita pakai 5 tutup wah banyak juga ya Pak kalau kita memang lebih banyak katanya dosis itu asal kita tidak terpengaruh pada penyakit itu memang tidak apa-apa yang jelas gini kalau kita untuk kalinet kalium ya itu yang jelas kita semakin banyak kan kalau petani kan ingin buah yang besar yang maksimal maksimal besar gitu ya Pak makanya kita walaupun kita dibilang oper dosis kadang kita segitu tidak cukup kalau gimana caranya kita untuk tomat kita untuk buah yang besar kalau untuk dosis kita memang kalau buah itu kita gimana caranya biar untuk menjadi buah super sama ini Pak karena juga tomat yang dijual itu buah bagaimana membuat buah itu super dan dengan super seawal juga harga juga lebih bagus juga ya Pak iya oke kesimpulan yang bisa kita dapat pada kesimpulan ini adalah bagaimana cara budidaya tanaman tomat di area pegunungan dengan penggunaan umit narki itu bisa tadi bagaimana berkaitan dengan mengurangi tentang angka kelayuan itu tadi yang disemakan Pak Sarno dan bagaimana juga tanah juga semakin bagus dan yang pasti ke depan karena sudah 3 tahun sering menggunakan dan juga merasakan apa yang dampak tentang tanah dan tanah menjadi subur seperti itu yang pertama dan yang kedua tadi tanaman tomat ini di area atas memang ditangkas pada umur sekitar 60an hari dengan seperti itu dan tadi dimaksimalkan juga agar buah besar menggunakan kalium atau kalinet dengan dosis 5 tutup per tangki 16 liter dan tadi yang disampaikan Pak Sarno memang dengan penggunaan itu serasa itu dilihat dan itu tidak berdampak buruk tetap digunakan karena apa tujuan dari buli daya tomat adalah buah yang besar dan super maka daya itu dengan digunakan tadi bisa dilihat teman-teman semua buah juga besar dan warna merah juga menyala dan memang kualitas buah adalah super oke teman-teman akhirnya kita sampai penghujung acara dan Pak Sarno Pak bisa menyampaikan pesan-pesan kepada sahabat petani semuanya terima kasih untuk petani Indonesia dan selesai untuk para petani sayur kita kita sebagai petani harus wajib memperhatikan kesuburan tanah dari hama dan penyakit maka dari itu kita harus pintar-pintar memakai atau produk untuk sebagai pendukung petanian kita terima kasih terima kasih Pak Sarno sudah menyampaikan pesan-pesan kepada sahabat petani semuanya dan terima kasih Pak Sarno sudah menyampaikan banyak ilmu wawasan kepada kita semuanya semoga apa yang Pak Sarno sampaikan dapat menjadi amal kebaikan Pak Sarno sekeluarga dan semoga selalu sehat dan bertaninya juga semakin berhasil dan bisa memberi manfaat kepada lebih banyak sahabat petani yang lain amin amin oke apabila info ini bermanfaat bagi Anda semuanya pastikan untuk like untuk share dan subscribe di bawah ini dan tunggu video kami selanjutnya terima kasih salamita bertani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati